Intro Halo, saya Joko Anwar, penulis dan sutradara untuk film Janyi Joni, Kala, Pintu Tularang, dan Modus Anomali Intro Di episode kali ini, kita akan membahas tentang proses penulisan sebuah skenario Sebelum kita memulai penulisan sebuah skenario, yang harus kita ingat adalah Menulis skenario sangat berbeda dari penulisan cerpen, novel, atau bentuk-bentuk tulisan lainnya Karena menulis skenario lebih mirip membuat sebuah plan atau rencana Rencana untuk apa? Rencana untuk membuat penonton rela duduk dalam bioskop atau di rumah Lebih dari satu setah hajam untuk menonton film kita dari mulai awal sampai akhir Atau mendapatkan apa yang ingin disampaikan lewat film kita Intro Kalau dilihat dari sumbernya, skenario itu terbagi dua Yang pertama, skenario yang ditulis dari ide kita sendiri Yang kedua, skenario yang ditulis berdasarkan materi yang pernah dipublikasikan Yang akan kita bahas sekarang adalah skenario yang kita tulis berdasarkan ide kita sendiri Sebuah skenario yang paling penting adalah karakter Sebuah film, walaupun memiliki banyak sekali properti, gambar-gambar yang menarik, budget yang luar biasa tidak terbatas Tanpa karakter yang menarik, film kita tidak akan bisa menjadi sebuah film yang menarik untuk ditonton Untuk menciptakan sebuah karakter atau banyak karakter yang menarik Biasanya yang saya lakukan adalah mengobservasi orang-orang yang ada di sekitar saya Nah, gue tuh paling demen ke tempat-tempat umum seperti ini karena ekspresinya sangat genuine gitu ya Nggak ada yang pura-pura Dengan belajar melihat bagaimana ekspresi orang kalau misalnya sedang dalam situasi di mana mereka sama sekali tidak harus acting Ada cewek di situ tuh yang pakai jilbab, lagi diem, gue terus ngebayangin mungkin tadi di rumah dia Habis berantem sama apakah orang tuanya, apakah suaminya Ini sekarang lagi ada nenek-nenek lewat nih Mukanya kelihatan sedih ya, gue langsung ngebayangin Apakah dia baru mikir, dia kecewa sama anaknya Terus kalau di depan gue sekarang ada soap istri atau pasangan muda yang sangat mesra banget Nunggu bus, kayaknya penuh kasih sayang gitu Gue kalau misalnya di tempat-tempat kayak gini bisa ngabisin waktu berjam-jam Ini kebetulan lagi nggak rame, tapi kalau misalnya kita ke tempat-tempat yang lebih rame Misalnya stasiun gambir gitu bisa lebih banyak lagi inspirasi yang bisa lo dapetin untuk karakter-karakter lo Selain melakukan observasi ke tempat ramai Yang biasa saya lakukan juga menciptakan karakter lewat hayalan saya sendiri Biasanya saya memilih tempat yang sangat sepi Dimana saya merasa seperti raja di tempat itu Nah kalau kita menulis skenario berdasarkan materi yang pernah dipublikasikan sebelumnya Seperti novel atau cerpen Agak-agak tricky karena kita harus bisa memilih materi kita yang cocok untuk dijadikan sebuah film Kita harus ingat bahwa novel itu adalah sebuah bentuk tulisan yang bisa dibaca, diletakkan Kemudian dibaca lagi mungkin besok, berbeda dengan film Karena film harus ditonton dalam satu waktu saja Ketika kita memilih sebuah plot yang paling utama dalam sebuah novel untuk kita jadikan skenario Banyak sekali orang terjebak menuliskan plot yang bertele-tele Karena banyak sekali momen di novel itu yang mungkin menarik Tapi tidak membuat cerita kita moving forward atau bergerak maju Semua film di dunia ini bisa dikategorikan ke dalam salah satu dari 10 kategori film yang akan saya bahas berikut ini Yang pertama adalah kategori film Monster in the House Yang biasanya bercerita tentang satu orang atau sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah tempat Dan pada saat bersamaan nyawa mereka terajak Yang kedua adalah kategori film yang disebut dengan sudden power atau bahasa Indonesia yang tiba-tiba jago Yang ketiga kategorinya disebut little guy, big problem Keempat sebuah film yang masuk dalam kategori long journey Contoh yang paling big adalah film Star Wars Yang kelima adalah tipe film atau kategori film why done it Biasanya bisa kita dapatkan di film-film detektif Yang keenam adalah kategori film slice of life Ini adalah film yang bisa menjadi film yang sangat menarik atau menjadi film yang sangat membosankan Yang ketujuh adalah jenis film atau kategori film superhero Seperti Superman dan banyak lagi Yang kedelapan adalah yang saya bilang si pungguk dapat bulan Tipe-tipe film inilah yang biasanya menang Oscar sebagai film terbaik di Academy Awards Contohnya King's Speech, Forrest Gump Yang kesembilan yang saya selalu punya masalah untuk menyebutkannya Adalah tipe film yang disebut sebagai kategori film Institutionalized Tulisannya ya Yang kesepuluh yang mungkin kita semua sangat familiar with adalah buddy movie Misalnya Battle Weapon atau yang basic di X-Files Struktur tiga babak adalah sebuah formula penulisan script yang membagi sebuah skenario menjadi tiga babak Babak pertama yang berisi pengenalan karakter atau setup Babak kedua yang paling panjang yang berisi konfrontasi atau konflik Dan babak ketiga berisi penyelesaian atau resolusi Banyak sekali teori, banyak formula Jika Anda mau mengikuti silahkan Kalau enggak juga enggak apa-apa Saya sendiri saya enggak pernah pakai Lihat aja film saya Aneh kan? Demikian tadi pembahasan tentang proses penulisan sebuah skenario Saya Joko Anwar Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Real Good Kita harus tahu luar dalam Tentang sinar kita Ini hanya seorang penulis Men Bapak-bapak berisi yang takut plan Kita juga masukin Takut plan Kita kasih tidak akan menjelam ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!